Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel NP Di video saya sebelumnya, saya sudah share ke teman-teman tentang cara root atau unlock SDBCTE B860 melalui CMD atau Command Prom Nah di video kali ini, saya ingin share lagi ke teman-teman tentang cara root atau unlock SDBCTE B860 tapi melalui putih Oke untuk bahannya, teman-teman cukup siapkan yang pertama STBCTE B860 dan USB 2.TTL Yang kedua, putih Yang ketiga, notepad++ Yang keempat, file rootnya atau firmwarenya Dan yang kelima, flash disk Nah untuk link download putih, notepad++ dan file rootnya, teman-teman bisa jabrik ke nomor WA saya Untuk nomornya, sudah saya tulis di deskripsi Gratis ya teman-teman Teman-teman cukup dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tanda lonceng Biar channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan informasi tentang cara atau tutorial dan info link gratis ke teman-teman Oke kalau bahan-teman sudah siap semua, kita lanjut Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke device manager Lalu kita colokkan USB 2.TTL nya dari STB ke PC sampai berbunyi Nah seperti itu ya teman-teman Nanti akan muncul prolific USB 2 serial com port Tergantung di PC nya teman-teman muncul com berapa Kalau di saya muncul com 4 ini teman-teman Terus kita buka putih Kita pilih serial Lalu kita ubah serial nya Menjadi com 4 Kita ubah speed nya Menjadi 115200 Lalu kita open Dan kita hidupkan STB nya teman-teman Jangan lupa juga Flash disk nya dicolokkan di STB Oke kita cek dulu Flash disk nya sudah terdetek di STB belum ya teman-teman Kita ketik ls spasi slash storex Slash kita enter Nah ini kita sudah terdetek Ini kita catat dulu ya teman-teman Kalau sudah dicatat Cabut flash disk nya Lalu colokkan di PC Kita edit dulu ya teman-teman Menggunakan notepad plus plus Ini kita ubah dulu yang titik 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 ini Menjadi yang nama flash disk yang sudah kita catat tadi Yang dirubah cuma titik titiknya aja ya teman-teman Yang lain gak usah diotak ketik Nanti malah error Terima kasih telah menonton Oke kalau semua sudah dirubah Kita cek dulu Pastikan semuanya sudah berubah ya teman-teman Kalau sudah kita simpan Nah ini kita close aja Lalu kita keluarkan dulu flash disk nya Lalu colokkan kembali ke STB Kita buka putihnya lagi Ini kita hidupkan lagi ya teman-teman STB nya Oke kita cek dulu flash disk nya sudah terdetek atau belum Oke kalau sudah terdetek Kita lanjut Kita ketik reboot Terus kita enter Oke nah ini pastikan keluar Seperti ini teman-teman Kalau sudah keluar seperti ini Kita lanjut ke Proses selinuk Kita ketik Seten V Spasi enable selinuk Spasi permissive Nah itu pokoknya teman-teman Nah itu pokoknya teman-teman Oke kita enter Oke terus selanjutnya Kita ketik saven V Kita enter Oke ini pastikan sudah down ya teman-teman Lalu kita report Nah kalau proses selinuknya sudah berhasil akan muncul Helo Jetin Helo Jetin ini teman-teman Kalau sudah muncul ini kita lanjut ke berikutnya Lalu kita enter Kita ketik sh spasi root titik sh Kita enter Oke ini prosesnya Cukup Lumayan lama ya teman-teman Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai Sambil nunggu prosesnya selesai Teman-teman boleh Klik subscribe channel ini ya teman-teman Untuk mendukung atau mensupport channel ini Agar semakin berkembang Dan yang sudah subscribe channel ini Saya mengucapkan terima kasih banyak Teman-teman Berarti teman-teman sudah masuk po channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 TV-nya teman-teman terus kita tekan tombol home atau app di remote kita pilih square home 2 tapi just one dulu teman-teman masuk ke application kita masuk ke setting lalu kita pilih display terus ke screen rotation ini kita pilih force land yang ini temen-temen terus kalau sudah kita masuk lagi ke application terus kita ke masuk ke super-sum kita start Oke kita pilih continue lalu kita pilih yang normal teman-teman Oke tunggu dulu prosesnya lalu kita pilih report ini kalau berhasil akan muncul tulisan Android teman-teman kalau gagal nah ini akan muncul seperti ini terus nah ini artinya kita berhasil Oke kita pilih yang alwas Oke seperti ini teman-teman tampilannya ini untuk loncernya teman-teman bisa ganti sendiri di video saya sudah ada cara untuk ganti launcher atau insta launcher Oke mungkin itu video dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf dan apabila teman-teman masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar atau langsung jatuh ke WA saya jangan lupa tinggalkan like untuk video ini dan juga support terus channel ini dengan cara klik subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh